Nama ayah Najee Ye Moon mendadak menjadi pemberitaan berbagai media di Indonesia. Ia mulai dikenal karena kisah religinya yang merupakan seorang mualaf asal Korea Selatan. Apalagi dulunya ia adalah mantan member Gear Group, F tanda hubung VE Dolls yang memang belum gitu populer di Korea Selatan dan bubar di tahun 2015. Dikutip dari Tribun Jatim, Ayana memutuskan untuk memeluk agama Islam saat duduk di bangku SMA. Gadis kelahiran tanggal 28 Desember tahun 1995 ini sangat penasaran dengan ajaran Islam. Hingga akhirnya, ia memutuskan mempelajari melalui internet. Ayana juga sempat mengikuti camping selama tiga hari. Hingga akhirnya, ia pun semakin mantap memutuskan untuk masuk Islam. Pengalamannya tersebut ia bagikan melalui akun Youtubenya. Ia kemudian memutuskan untuk mempelajari Islam lebih dalam dan menempuh studi Islam di Universitas Islam Malaysia. Selain kisahnya yang menarik perhatian warga net Indonesia, penampilan cantik si Ayana ini juga membuat Neter terpesona. Para pemuda Indonesia rupanya mencoba untuk melamar Ayana via surat elektronik atau email. Dari instastories Ayana, pria yang bermaksud melamar Ayana menjadi istrinya itu tinggal di Surabaya, Jawa Timur. Ia bekerja di sebuah perusahaan BUMN. Lantas apa jawaban Ayana? Ayana yang kini masih berusia 22 tahun ini dengan tegas menolak lamaran pemuda itu. Ia bahkan memblokir email yang berisi lamaran untuk menikahinya. Pasalnya, email yang tercantum di Instagram miliknya itu hanya untuk urusan bisnis semata, bukan untuk masalah lain. Plea C. Plea C. Do not do that. Tolong jangan lakukan itu. Tulis Ayana. Ayana juga menampilkan email lain yang juga menuliskan maksud untuk melamarnya. Yes, I am single but not your forever taggers. Sorry, I block every email excep business email. Plea C. It's my business email address. Aku memang masih sendiri tapi aku bukan milikmu selamanya. Tagar stres maaf, aku memblokir semua email yang bukan email pekerjaan. Tolong, ini adalah email khusus pekerjaan. Terangnya lak. Ah, lantas kapan ya Ayana akan berencana menikah dan menerima pinangan? Kita tunggu saja ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!